selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati stasiun pariyaman ini langsung menghadap ke arah pantai gandoria teman teman disitu bisa langsung terlihat laut samudera india nah jadi buat teman teman yang turun di stasiun pariyaman bisa langsung berwisata ke pantai gandoria sekarang saya akan berpindah ke arah sisi selatan atau ke arah stasiun kuraitaji di stasiun pariyaman ini oke teman teman sekarang saya berpindah ke sisi selatan stasiun pariyaman nah disitu terhatikan teman teman selamat datang di pantai gandoria jadi penumpang yang turun di stasiun pariyaman ini ini merupakan stasiun pariyaman bisa langsung turun dan langsung ke pantai gandoria ini dan juga teman teman efek dari renovasi stasiun pariyaman ini stasiun pariyaman ini bergeser dan juga mengurangi jalurnya awalnya stasiun pariyaman itu memiliki 3 jalur jalur 2 sebagai sepul lurus namun jalur 1 dari stasiun pariyaman ditutup nah setelah teman teman disini ada bekas jalur tetapi kalau gak salah itu merupakan bekas jalur 1 dari stasiun pariyaman sedangkan jalur 2 digeser sedikit posisinya untuk memberi ruang kepada peron pulau stasiun pariyaman sedangkan jalur 3 sebagai sepul belok namun sekarang jalur 2 sebagai sepul lurus itu tidak terpakai untuk sementara karena dalam tahap renovasi atau dalam tahap pengerjaan jadi sekarang penyebutannya jalur 1 dan jalur 2 stasiun pariyaman sekarang hanya memiliki 2 jalur namun walaupun hanya 2 jalur namun stasiun ini lebih megah daripada sebelumnya kanopi peron panjang dan juga teman teman batas stasiun pariyaman itu hanya sampai ke pagat pembatas yang ini sehingga penumpang atau warga sekitar masih lalu lalang di peron yang sebelah sini untuk menuju ke pantai gandoria oke teman teman ada kereta pi si binuang dari stasiun naras tujuan akhir stasiun padang masuk stasiun pariyaman oh iya teman teman saya lupa bilang bahwa stasiun pariyaman ini keramaiannya lebih ramai daripada stasiun naras yang sejatinya merupakan stasiun terminus karena memang stasiun pariyaman ini lebih dekat ke pasar pariyaman dan pusat kota pariyaman dan juga dekat dengan pantai terima kasih telah menonton ekonomi 4 dari kereta pi si binuang sangat kosong melompong setelah kan teman teman tidak ada penumpang yang naik turun dari peron sebelah sini karena memang peron stasiun pariyaman untuk penumpang hanya stop sampai ke batas ini saja teman teman selanjutnya karas ini masih bisa dilalui oleh warga sekitar oh sangat ramai sekali penumpang yang naik dari stasiun pariyaman ini teman teman melihat lebih dekat lokomotif BP3038408 kalau di jawa ini sudah menjadi lokomotif langsir saja teman teman bahkan ada yang sudah dirucat namun di Sumatera Barat ini menjadi lokomotif utama pengangkut kereta pi utama di Sumatera Barat stasiun pariyaman ini adalah stasiun teramai nomor 2 di stasiun 2 sumber selain stasiun Simpang Haru ini merupakan stasiun teramai nomor 2 kereta pi si binuang berhenti sekitar 5 menit di stasiun pariyaman ini kita akan pindah spot nah kita akan hunting keberangkatan ke tapisi binuang dari sini saja teman teman S35 dari BP303 pasti akan terdengar jelas dari sini stasiun pariyaman itu lurus ke arah kita menuju ke arah stasiun naras ke Sungai Limau sebaliknya menuju ke arah stasiun Freitaji hingga stasiun Padang nah itu ada baru saja dibangun ya teman teman yaitu tembok pembatas yang berwarna hijau tujuannya agar jalur ketapi steril terdengar sekali teman teman S35 dari kereta pi si binuang tapi si binuang melanjutkan perjalanan menuju ke stasiun Padang Simpang Haru penemutan penemutan penemuan silboh kembali pen Gobind Terima kasih. Terima kasih. Di pinggir Stasiun Pariyaman Stasiun Pariyaman ini Kenara sekitar 7 km Ke arah Stasiun Kreitaji Sekitar 6 km Oke teman-teman Siang dulu video kali ini Membahas Stasiun Pariyaman Serta hunting kereta PC Binuang Di Stasiun Pariyaman Kurang lebih nyaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya